Halo kompum lakom Recian Rwantar cuan Oke gua ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini dan yang berumah persilahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini Oke pada kesempatan sehari kali ini gua bakal membahas token Luna klasik dimana sekarang ini adalah sebuah perbincangan yang mengenai token Luna klasik tetapi sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior cuyuan riset disini gua tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin juga token-token yang gua bahas so apapun resikonya gua tidak ikut bertanggung jawab lagi jadi langsung saja kita cek-cek market lebih dahulu dimana sekarang ini gua buka di Sengs Binance dan untuk kondisi market per hari ini sudah hijau ya di sini Bitcoin aja udah mengalami kenaikan 4,39 persen ethereum BNB Solana FTT ini FTT juga mengalami kenaikan ya sekarang Oke jadi langsung saja nih kita cari dulu untuk Luna klasik Nah disini untuk Luna klasik sendiri pun sama ya dia mengalami kenaikan sekitar 3,37 persen Oke kita cek dulu dalam sebuah chart dari token Luna klasik Nah untuk chart dari token Luna klasik dimana ini pas begitu market sedang gencar-gencarnya sekali ya ada beberapa informasi negatif lah terutama informasi negatif itu sumbernya dari FTT atau WSX FTX dan di sini alasnya beberapa alcoin pun ikut terdampak yang mengalami penurunan yang sangat luar biasa termasuk dari token Luna klasik Oke jadi sekarang ini ada sebuah informasi ya yang pertama itu dari token Luna klasik ini ada sedikit kontroversial antara komunitas dan juga para pengembang dari token Luna klasik dan untuk informasi yang kedua ada sebuah prediksi ini mengenai token Luna klasik sampai dengan akhir tahun 2022 Wah ini pastinya menarik banget untuk informasi dari token Luna klasik perhari ini lagi jadi nggak perlu banyak basa-basi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya Oke untuk informasi yang pertama di sini diangkat oleh the crypto basic.com Nah jadi di sini ada sebuah proposal Terra klasik yang kontroversial lulus dengan voting validator kurang dari 30% lagi jadi di sini ada sebuah voting kembali ya dengan adanya pembaruan proposal tersebut karena di sini ada dana kumpulan dari komunitas yang sudah terkumpul sekitar 4 juta US dollar jadi kurang lebih poinnya adalah kira-kira dana tersebut itu akan diapakan ya kurang lebih seperti itu makanya di sini dilakukan sebuah pemilihan suara atau pemungutan suara Hai proposal 10.879 lolos agar setiap pembelanjaan aset komunitas menjadi pemungutan suara tata kelola on-chain Kepala organisasi dikelompok pengembangan independen terak klasik yang pertama di sini ada terakvita Rex Harrison ada akareksi dalam tweet kemarin mengungkapkan bahwa proposal 10.879 terlalu suara tata kelola dengan kurang dari 30% suara dari validator Nah jadi di sini ada tiga orang yang kurang lebih dari Kepala organisasi di kelompok terak klasik dan juga para pengembang independen terak klasik di sini ada terakvita ada Rex Harrison ada akareksi dan di sini pun ada di dalam sebuah petuitan kemarin ini akun Twitter dari ereksi Nah jadi di sini kurang lebih adalah proposal ini dibuat karena tujuannya untuk mengalokasikan dana kumpulan komunitas yang sudah terkumpul sekitar 4 juta US dollar nah jadi di sini ada sebuah kontroversial ya antara beberapa kepala gitu atau para pengembang artinya kan dari setiap manusia itu pasti berbeda-beda pendapat makanya di sini ada sedikit cekcokan nih dari keputusan ABC dengan DF ya intinya kayak gitu ya makanya di sini sekarang sedang agak sedikit kontroversial nih kira-kira kumpulan dana komunitas yang 4 juta US dollar itu akan diapakan ya akan dialokasikannya kemana Oke jadi di sini proposal yang telah menjadi bahan kontroversi di dalam komunitas akan menjadi setiap pengeluaran aset komunitas untuk voting tata kelola on-chain khususnya tokoh masyarakat populer yaitu Pegas mengusulkannya untuk mencegah pengelolaan aset off-chain senilai 4 juta US dollar yang baru ditemukan oleh beberapa individu yang dipercaya oleh komunitas dengan keahlian yang tepat untuk melakukan upaya pengembangan guna memperbaiki rantai secara efisien Nah jadi di sini ada salah seorang dari pengembang tera klasik juga yang bernama Pegas dia telah angkat bicara karena proposal yang baru saja dibuat dari ketiga orang tersebut ya dari para pengembang independen tera klasik yang di atas ini karena untuk dari dana 4 juta US dollar tersebut akan dialokasikannya jadi di dalam sebuah proposal itu yang berisi jadi menjadi bahan kontroversi akan menjadikan setiap pengeluaran aset komunitas untuk poting tetap kelola on-chain namun di sini itu telah dibantah ya jadi menurut Pegas ini dana yang 4 juta US dollar itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya karena di sini guna memperbaiki rantai secara efisien ya intinya menurut Pegas ini dana yang 4 juta US dollar itu ya lebih baik dialokasikan sebagai pengembangan dari jaringan tera klasik ya bukan untuk dialokasikan sebagai pemungutan suara ya untuk tetap kelola on-chain ya intinya seperti itulah apa yang dikatakan dan juga diusulkan oleh pengembang Pegas tersebut dan bahkan di sini juga dengan lolosnya proposal aset 94 juta US dollar akan tunduk pada pemungutan suara komunitas dalam poting blog menengah reksi menjelaskan bahwa itu menimbulkan beberapa risiko dan rintangan bagi pengembang jaringan pertama komunitas harus mengubah aset on-chain 94 juta US dollar menjadi tera luna klasik atau tera klasik USTC yang merupakan aset yang sangat pluktuatif akibatnya jaringan mungkin membutuhkan lebih banyak dana untuk mendana kegiatan pembangunan di saat pasar jatuh selain itu beresiko memempa untuk membuang harga luna klasik yang kedua dengan masa hidup rata-rata untuk setiap pemungutan suara tetap kelola adalah dua minggu satu minggu untuk peninjauan komunitas dan satu minggu untuk ekstra untuk pemungutan suara ini berarti bahwa untuk setiap pembelanjaan dari kumpulan komunitas pengembang harus menunggu setidaknya dua minggu untuk menerima dana Oke jadi dengan adanya sebuah proposal tersebut itu disini menimbulkan kontroversial ya dengan adanya dana yang sudah terkumpul 4 juta US dollar jadi disini dari beberapa para pengembang dari token luna klasik ini sekarang sedang cekcok ya cekcok ya dalam artian kira-kira ini untuk apa uangnya gitu ya namun disini untuk poin yang pertamanya ya dari komunitas pun ikut bicara atau ikut mengusulkan juga jadi dengan dana 4 juta US dollar itu ya itu harus dibelikan token luna klasik ya baru itu nanti akan dijadikan sebagai alokasi untuk pengembangan dengan jaringan klasik artinya untuk mengembangkan dari token luna klasik namun disini dari beberapa para pengembang itu sangat tidak setuju ya karena poinnya adalah ketika itu dibelikan terhadap token luna klasik senilai 4 juta US dollar itu akan menjadikan harga yang sangat pluktuatif terhadap token luna klasik dan ujung-ujungnya akan dalam juga gitu jadi itu kurang lebih efektif lah ya itu yang telah dibantah oleh beberapa para pengembang dari token luna klasik dan untuk poin yang kedua dengan masa hidup rata-rata untuk setiap pemungutan suara tetap kelola ya ini berdurasi sekitar dua minggu jadi satu minggu untuk peninjauan komunitas dan satu minggu lagi untuk ekstra pemungutan suara nah jadi disini terbagi dua minggu ketika memang setiap ada proposal itu dalam satu minggu akan dijadikan sebagai untuk peninjauan dalam sebuah proposal yang baru tetapi ketika inisiatif yang dilontarkan oleh komunitas ya dan 4 juta US dollar ini memang benar-benar akan dibelikan atau di buyback ke token luna klasik wah ini ngepamnya akan lumayan juga gitu ya karena 4 juta US dollar ketika kita rupiah kan itu lebih dari 60 miliar rupiah wah ini banyak banget ya pastinya ya itu akan terjadi harga luna klasik ini sangat polatil sekali jadi beberapa orang ya ketika memang harga naik pasti ada memanfaatkan momentum untuk melakukan tech profit nah cuman untuk dana 4 juta US dollar ini yang berada di kumpulan komunitas ini belum jelas akan dipergunakannya untuk apa ya karena ya di sini ini masih kontroversial dari beberapa kepala ini sangat berbeda pendapat sekali ya jadi tidak sejalan semuanya yang satu pengen begini yang kedua pengen begini yang ketiga pengen begini jadi memang belum jelas ya kita tinggal tunggu aja untuk informasi lanjutannya seperti apa nantinya dan untuk informasi kedua di sini diangkat oleh media findball.com bisakah tidak klasik memperoleh 100% sebelum 31 Desember 2022 analisis harga luna klasik nah jadi di sini lebih ke prediction harga dari token luna klasiknya jadi dia ada salah seorang analisis kripto karansi ya di sini memprediksikan bahwa token luna klasik katanya bakalan nanjak sekitar 100% sebelum tanggal 31 Desember ya intinya akhir tahun 2022 karena seluruh pasar kripto karansi terus merasakan dampak buruk dari kritis yang terkait dengan pertukaran kripto FTX dan sebagian besar asetnya diperdagangkan di zona merah terak klasik atau luna klasik tidak terkecuali tetapi mungkin masih ada harapan untuk akhir tahun komunitas kripto di coinmarketcap optimis tentang masa depan tera klasik dengan mempertimbangkan 1145 suara yang diperkirakan pada waktu pers luna klasik diperkirakan perdagangkan pada 0,3 0 di belakang koma 3003 US dollar pada tanggal 31 Desember tahun 2022 nah jadi di sini karena seluruh pasar kripto memang sedang tergonjang ganjing dengan adanya isu ya dengan adanya kasus yang menimpa dari XFDX dan juga token native dari exchange tersebut adalah FTT makanya di sini sebagian pasar ya untuk market kripto mungkin hampir keseluruhan itu mengalami koreksi yang sangat dalam atau penurunan yang sangat dasyat tapi di sini tanpa terkecuali untuk luna klasik ya makanya di sini untuk token luna klasik sedang diprediksikan karena dia memiliki tanda-tanda untuk buli sampai dengan akhir tahun 2022 dan di sini katanya masih ada harapan untuk token luna klasik akan nanjak ya kira-kira seperti itu dan dan bahkan untuk komunitas kripto di coinmarketcap juga sangat optimis sekali tentang masa depan token luna klasik bahkan di sini juga ada sedikit pertimbangan ya dengan 1145 suara yang telah diberikan pada waktu pers jadi kemungkinan luna klasik sampai dengan akhir tahun ini bakalan nanjak ke kisaran harga 0,30 di belakang koma 3003 US dollar ya dan sini juga ini ada sebuah picture nya nih dalam sebuah pemungutan suara tersebut jadi mempertimbangkan ya kira-kira di sini mampu nggak sih untuk token luna klasik bisa mencapai ke harga 0,30 di belakang koma 3003 US dollar atau di sini juga setara dengan 74,70 persen kenaikan dari token luna klasik sampai dengan akhir tahun 2022 Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai token luna klasik jadi untuk poinnya ada dua ya yang pertama itu beritanya mengenai dana kumpulan komunitas setelah senilai 4 juta US dollar atau setara dengan 60 miliar rupiah cuman untuk beritanya memang belum jelas sampai dengan saat ini jadi kira-kira mau di apain sih duit 4 juta US dollar tersebut ya karena disitu juga menimbulkan kontroversial dari beberapa pengembang token luna klasik dan juga komunitas luna klasik dan untuk informasi yang kedua disini ada sebuah prediksi dari token luna klasik bakalan nanjak sekitar 100% atau lebih tepatnya 74 persenan lah ya sampai dengan akhir tahun 2022 ya semoga saja dengan adanya sebuah prediksi dan dengan adanya beberapa inisiatif dari komunitas token luna klasik ya intinya dari beberapa inisiatif yang dilontarkan yang diusuhkan oleh komunitas ataupun dari para pengembang ya tujuannya untuk mengembangkan token luna klasik dan juga meningkatkan dalam harga token luna klasik di masa depan oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian kurang dan lebihnya mohon maaf sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya salam cuan salam profit bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati